Halo adik-adik Kimpe Kids, ketemu lagi dengan Kasih Ska di minggu ini. Adik-adik semua sehat? Atau ada yang lagi sakit? Yang lagi sakit, Kasih Ska doain semoga Tuhan sembuhkan sehingga bisa semangat lagi untuk mengikuti ibadah Kimpe Kids Online dan untuk sekolah besok hari. Nah adik-adik untuk yang mau mengikuti ibadah Kimpe Kids Online di minggu ini jangan lupa untuk mandi, sikat gigi, dan sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata kita, berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seminggu ini Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan menolong kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini juga kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti isi hati Tuhan dan berikan kami kekuatan dan juga pengertian untuk kami boleh memperoleh sesuatu dalam ibadah kami. Terima kasih Bapak kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin, nah adik-adik siapa nih yang masih ingat ayat hafalan kita di minggu lalu. Ada yang ingat? Ada yang gak ingat? Oke gak apa-apa kita mau baca sama-sama ya. Dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26 yang berbunyi, Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kau kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau lihat di wajahmu, kemuliaan raja. Kau kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau lihat di wajahmu, kemuliaan raja. Kau lihat di wajahmu, kemuliaan raja. Kau kasih kau dengan kasih Tuhan. Halo teman-teman. Wah hari ini kita dapet kado nih, dapet hadiah dari ibu guru. Katanya sih hadiah Natal. Walaupun sudah gak Natal, tapi kita tetap dapet hadiah nih. Kita mau buka sama-sama ya Kak Margaretha. Oke kasih Kak. Kak Margaretha dulu deh. Oke. Apa ini? Apa ini? Aku coba buka punyaku ya. Wah. Hadiahku sangat, wah sangat cantik. Wah aku sangat senang sekali. Aku dapat empat gantungan kunci. Akan aku pergunakan sebaik mungkin. Ini buat kamu? Enggak Kak Siska. Kan itu buat Kak Siska. Gak apa-apa Kak Margaretha. Kita kan satu keluarga. Kita harus saling mengasihi dan saling berbagi. Ini buat kamu? Terima kasih Kak Siska. Sama. Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Dalam satu bulan ini kita sudah membahas tentang family atau keluarga. Kita sudah belajar mengasihi orang tua dan saudara-saudara kita. Dan kita juga sudah belajar dan mengetahui bahwa orang tua kita sangat mengasihi dan menyayangi kita. Apalagi bapak kita yang ada di surga. Kita adalah anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan senjata Allah. Minggu lalu kita sudah belajarkan apa saja sih senjata Allah. Nah minggu ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang siapa saja sih yang kita sebut keluarga. Apakah hanya papa dan mama saja? Papa, mama, adik, dan kakak. Atau ada orang lain? Kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Allah yang merancang keluarga. Allah juga yang memberikan kita keluarga di mana orang tua mengasihi kita dan membesarkan kita. Kita juga belajar mengasihi kakak, adik kita, ataupun saudara-saudara kita lainnya. Allah sangat mengasihi keluarga kita. Namun adik-adik, ternyata Allah juga menyebut keluarga bukanlah hanya keluarga yang kita punya. Kita mau baca sama-sama ayatnya yuk di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, siapa saja yang Tuhan katakan sebagai saudara kita adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak bapak di surga. Yang artinya, jika kamu percaya kepada Allah dan melakukan hal-hal yang Allah kehendaki, artinya kamu adalah bagian dari keluarga Allah juga adik-adik. Wah, senang sekali. Kak Elmi serta adik-adik Impekin semua adalah anak-anak Allah. Dan ketika kamu percaya kepada Tuhan, aku juga percaya kepada Tuhan. Itu artinya kita sudah menjadi bagian keluarga Allah. Wah, ya ampun senang sekali ya adik-adik. Lalu tidak hanya itu, Yesus berkata bahwa menjadi bagian di dalam keluarganya adalah percaya kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Wah, kehendaknya berarti melakukan firman Tuhan adik-adik. Kita memiliki keluarga yang sangat besar. Semua orang yang ada di gereja adalah keluarga Allah. Dan tidak hanya itu, semua orang di dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keluarga kita. Wow, what a big family we have in Jesus. Sebagai sesama keanggota keluarga Allah, maka kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling se-ia dan se-kata. Bekerja sama dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua se-ia sekata, se-perasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan yang terakhir, kita mau baca kalimat komitmen kita ya. Kita adalah keluarga Allah. Sekali lagi kita katakan, kita adalah keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jadikan kami sebagai keluarga Allah. Tuhan pilih kami untuk menjadi anak-anakmu. Biarlah Tuhan kami semakin hari bertumbuh dalam Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang berdampak di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu saja. Tuhan yang pimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Dan berikan cinta kasih Agar kita pun terus mengasihi Mereka yang ada di sekitar kita Tunjukkan kasih pada mereka Aku mengasihi Tuhan Mengasihi orang tua Mengasihi adik dan kakak Juga mengasihi sesama Itu aku mengasihi Tuhan Mengasihi orang tua Mengasihi adik dan kakak Juga mengasihi sesama Itu aku mengasihi Tuhan Mengasihi orang tua Mengasihi adik dan kakak Juga mengasihi sesama Itu aku Wah adik-adik Impact Kids Gimana nih semuanya bersuka cita Dan terberkati dengan firman Tuhan hari ini Pasti dong kita belajar banyak ya Dalam satu bulan penuh ini Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Februari Dan di minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru Adik-adik jangan lupa untuk selalu join ibadah Impact Kids Online Untuk mendengarkan cerita seru lainnya Dan juga kita mau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pastinya seru juga Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya di hari ini Jangan lupa untuk mengirimkannya ke nomor call center Impact Kids di bawah ini Sampai jumpa minggu depan adik-adik Bye-bye